Pembangunan kawasan industri khusus menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Keberadaan kawasan industri khusus juga berdampak bagi baran usaha milik desa atau BUMDES. Kabupaten Kendal secara geografis berada di sebelah barat kota Semarang. Kabupaten Kendal memiliki beragam potensi yang tidak kalah dibanding kota lain. Kini, Kabupaten Kendal menjelma menjadi primadona investasi di Jawa Tengah. Melalui kawasan industri khusus kendal atau KAIK, membuat Jawa Tengah khususnya kendal banyak dilirik oleh investor asing dalam dunia bisnis dan investasi. Ada infrastruktur yang secara paralel juga digarap secara cepat. Tujuh infrastruktur utama semua sudah siap. Baik tentang ketersediaan transportasi, infrastruktur yang berada di dalam kawasan industri sendiri, semuanya world class infrastructure untuk mendukung kelancaran investasi yang ada di kawasan industri kendal. Dan meningkatkan kontribusi perekonomian Jawa Tengah terhadap perekonomian nasional. Kawasan industri khusus kendal telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus dan telah dikukuhkan status khusus oleh pemerintah pusat yang bekerjasama dengan pemerintah Singapura. Sehingga menjadikan kabupaten kendal kota industri yang siap bersaing. Ya sebenarnya yang paling dibutuhkan dari sisi kemudahan itu adalah perizinan. Kedua jangan ada korupsi dan pungli ya. Yang ketiga tentu banyak insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat ya. Kecepatan perizinan, transparansi perizinan dan ini butuh dukungan memang dari kabupaten kota, provinsi, pusat. Kawasan industri khusus kendal merupakan kawasan industri terbesar dan terbaik di Indonesia dengan luas total pengembangan 2.200 hektare. Selain warga masyarakat dan para pekerja, lini lain yang mendapatkan dampak manfaat atas pendirinya kawasan industri khusus kendal yakni badan usaha milik desa atau BUMDES.